Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi tetap di channelnya Aero XM oke teman-teman di video kali ini Aero XM mau memasak steam fish ya ikan kukus ala tewannya resepnya mudah simple tapi rasanya mantul banget Oke teman-teman simak terus videonya oke teman-teman inilah semua bahan-bahannya untuk memasak kukus ikan ala Taiwan ya disini saya sudah mempunyai ikan laut ya ikan lautnya sudah saya bersihkan sudah secuci dan badannya udah aku belah-belah ya lalu disini bahannya ada arak putih lalu ini ada popuce ya bahasa taiwannya itu popuce bentuknya seperti ini biji kecil-kecil ya kalau di Indonesia saya tidak tahu ini bahasa taiwannya itu adalah ada kecap asin ada garam ini ada jahe ada bawang putih ada daun bawang ya Oke teman-teman itulah semua bahan-bahannya dan kita mulai saja langsung meranciknya disini yang pertama ikannya akan saya baluri dengan garam sedikit saja ya ayat ke ikannya tuh tetap dibaluri dengan garamnya sedikit saja ya jangan terlalu asin oke kalau sudah dibaluri dengan garam lalu kita kita tata ini jahenya irisan jahe ya aku masukkan di perut ikan supaya tidak nanti tidak bau amis ya lalu taburi juga dengan bawangnya bawang cincang lalu kita tambahkan popuce seperti ini ya bentuknya popuce itu ini bulat-bulat kecil-kecil tapi kalau di Indonesia saya tidak tahu apa namanya ya ini rasanya asin ya jadinya dimasukkan secukupnya saja jangan terlalu banyak lalu tuangkan sedikit kecap asin lalu tuangkan arak putih ini untuk menghilangkan bau amis dari ikan lautnya ya setelah itu kita atasnya kita taburi dengan daun bawang ya oke teman-teman kalau sudah seperti ini kita tinggal ke pengukusan ya cara mengukusnya teman-teman boleh pakai wajan lalu dimasak di atas kompor boleh juga dengan tenko ya disini saya akan menggunakan tenko tenko itu adalah alat penanak nasi di taiwan ya juga alat pengukus pokoknya alat serba guna ya tenko itu oke teman-teman seperti inilah tenkonya ya ini dalamnya sudah aku kasih satu gelas takaran ya lalu disini saya akan menutupnya dan kita mulai mengukusnya oke teman-teman kita tunggu sampai matang oke teman-teman ini ikannya kelihatannya sudah matang ya ini lihat sudah aku buka dalamnya itu seperti ini ikan lautnya pasti mengeluarkan air ya ini rasanya mantul ini aku angkat keluar ya ya seperti ini teman-teman karena masih panas ya masa kukus ikan di taiwan itu simpel banget teman-teman tapi rasanya tetap enak ya seperti ini lah teman-teman ya kukus ikan laut di taiwan itu seperti ini ya caranya simpel banget dan rasanya enak mantul ya daging ikannya itu empuk banget legit gitu oke teman-teman bagi teman-teman yang suka dengan cara AeroXM mengukus ikan ini silahkan dicoba di rumah ya dan tetap bantu AeroXM subscribe like and comment terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 sampai jumpa